Kawanan pencuri menggondol dua sapi dari rumah Sahlan Rosidi, 57 tahun, warga RT1 RT1 Dusun 1, Kampung Nambadadi, Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Minggu Malam, Tanggal 10 Juli 2022, atau Senin Dini Hari, Tanggal 11 Juli 2022. Rosidi baru tahu sapinya hilang pada Senin pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat saat akan memberi makan ternaknya. Ia memperkirakan pencuri menyatroni rumahnya pada minggu malam atau saat sudah lewat tengah malam, Senin Dini Hari. Maling termasuk nekat, karena kandang sapi berada satu rumah dengan pemiliknya alias tidak berada di kandang terpisah. Kandang dipagari tembok batako setinggi 2,5 meter. Pencuri yang diperkirakan lebih dari dua orang itu mencuri sapi dengan cara memanjat pagar tembok batako setinggi 2,5 meter. Setelah masuk, pelaku lalu menjebol tembok batako tempat ternak dikandangkan lalu membawa dua ekor sapi betina dari empat ekor yang ada di kandang. Pencurinya kemungkinan kabur ke arah Sungai Weh Seputi, kata Sahlan Rosidi, Senin, Tanggal 11 Juli 2022. Sahlan Rosidi mengaku, pada malam kejadian kondisi badannya memang sedang meriang, sehingga saat kawanan maling beraksi ia temasi tertidur. Dengan keadaan manjat, itu pegangnya manjat, itu pagar belakang, terbongkar batako untuk masuk ke dalam kandang. Kemudian keluarnya lewat pintu, jadi pintunya gerendernya juga tidak rusak. Berapa ekor? Berapa ekor, Pak? Dua ekor. Dua ekor. Kerugiannya kira-kira berapa? Ya, sekitar 25. 25 juta, ya. Itu sapi laki bentina? Betina, tapi yang satu ya sudah kami benteng. Oh ya, yang satu sudah benteng. Terima kasih.